...anti-anti hoang, sepani dan memanahkan contoh makasar. Kabupaten Kutai Timur butuh konflik terhadap penentapan pelaku hoang, sempat untuk tumpas terhadap para akibat hoang, maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal. Karena munculnya adu bomba, penyebaran kebencian terhadap etnis abama, tertentu yang dapat memecah belakang kesatuan dan kesatuan bangsa. Kami menyimpan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprokrokasi oleh isu-isu di sosmed, dan tidak mudah menyebabkan berita-berita wakil di sosmed kepada orang lain. Mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur. yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujara kebencian, untuk membutuhkan membutuhkan Kabupaten Kutai Timur, di erbang desa mati, di erakan pembangunan desa mandiri dan terpati.